Kira-kira menurut Pak Irwan, produk yang mana sih yang paling menarik untuk pasar Australia? Barcode wajib. Kenapa? Karena kalau kita pajang di toko, supermarket, saya yakin konsumen akan pilih yang ini. Ada aturannya sesuai dengan ketentuan Australia? Ya, di sini udah cukup, cuma harus dalam bahasa Inggris. Boleh dikasih tips dan triksnya nggak Pak Irwan untuk pelaku usaha UKM Indonesia supaya bisa naik kelas dan bisa masuk ke pasar Australia. Selamat siang Pak Irwan, terima kasih sudah hadir kali ini pada kesempatan business meeting dengan pelaku usaha UKM di Indonesia. Nah, kami ingin tahu lebih detil lagi mengenai Pak Irwan, mengenai Green Australia. Mungkin Pak Irwan bisa menjelaskan, sejak kapan impor membeli produk Indonesia dan dikirim ke Australia itu sejak tahun kapan? Dan sekarang Pak Irwan tinggal di mana? Kita mulai impor produk Indonesia ke Australia di bulan Maret, tahun 2015, sampai saat ini. Tentunya dari sejak mulai ke saat ini itu sudah berkali-kali lipat. Kita bawa, macamnya juga tambah banyak. Oke, nah ini jadi sekali lagi Pak Irwan adalah diaspora kita, buyer dari Australia yang sudah import atau membeli produk Indonesia sejak tahun 2015 dan posisi beliau ada di Sydney, Australia. Nah, kalau produk Indonesia, ini bisa kita lihat beberapa produk yang kita business matchingkan di sini Pak Irwan. Kira-kira menurut Pak Irwan produk yang mana sih yang paling menarik untuk pasar Australia dari produk-produk ini? Buat saya semua menarik, tapi tentunya nanti pasar yang menentukan. Makanya kita harus coba, lalu nanti kita lihat mana pasar yang bagus buat produk ini. Buat saya saat ini semua mulai dicoba. Kalau untuk kemasan, kira-kira kemasan yang seperti apa yang menarik atau sesuai dengan konsumen Australia? Ini ada contoh Pak Irwan? Kemasan ini bagus Pak. Ini kemasannya bagus ya? Ini kemasannya bagus. Kenapa Pak Irwan ini bagus? Karena transparan. Produknya sendiri kelihatan. Kalau kita bandingkan dengan yang seperti ini. Oh ini sama-sama popcorn ya? Sama-sama popcorn tapi lebih menarik yang ini. Karena ketahuan isinya apa ya Pak Irwan ya? Kalau kita pajang di toko, supermarket, saya yakin konsumen akan pilih yang ini. Tapi kalau dari sisi aturan, mungkin Pak Irwan bisa review sedikit nih produk-produk ini tadi. Ini dua-dua bentuk produk popcorn ini tadi. Ya. Ini belum ada bahasa Inggrisnya Pak. Oh belum ada bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu wasip ya? Ini mushroom, popcorn, sweet butter. Oke. Tapi di sini tidak ada sama sekali bahasa Inggrisnya. Oke. Jadi satu yang penting itu adalah menggunakan bahasa lokal dalam hal ini bahasa Inggris. Selanjutnya Pak Irwan? Untuk informasi, ya informasi nilai gizi, ingredientnya ini. Ingredientnya sudah ada. Ada aturannya sesuai dengan ketentuan Australia? Ya. Di sini sudah cukup. Cuma harus dalam bahasa Inggris. Harus dalam bahasa Inggris? Harus dalam bahasa Inggris ya. Oke. Terus kemudian? Lalu nanti ditambahkan tentunya importer. Oh importer. Ini harapannya importernya Green Australia ya? Nah kalau untuk barcode wajib nggak Pak Irwan? Barcode wajib. Kenapa? Karena retailer itu umumnya menjual lewat cash register. Lalu dia pakai scan. Scanner. Harus ada barcode. Jadi dia sistemnya harus masukin barcode. Jadi sekali lagi barcode itu wajib karena akan dijual langsung ke konsumen ya. Melalui pasar-pasar retailer. Boleh dikasih tips dan triksnya nggak Pak Irwan untuk pelaku usaha UKM Indonesia? Supaya bisa naik kelas dan bisa masuk ke pasar Australia? Tipnya adalah ya jangan cepat putus asa. Tentunya produk kalau masuk ke pasar, satu pasar yang baru itu nggak bisa instan. Harus terus dan sambil dipromosikan Pak. Harus ada iklan, promosi supaya market itu tahu, oh ada produk ini gitu. Karena iklannya perlu. Terus menerus. Nggak bisa putus dia. Ambil contoh seperti Coca-Cola. Walaupun yang tak kenal dia terus promosi. Iklan jalan terus. Supaya pasar juga nggak lupa. Nah ini betul sekali iklan itu perlu, promosi itu perlu dan juga branding itu penting untuk produk ya. Contohnya kita dilakukan, bisnis matching ini dilakukan di Duatang yang tentunya semua sudah kenal adalah merek teh paling, salah satu merek teh paling terkenal di Indonesia. Satu lagi pertanyaan Pak Irwan. Ini terkait kualitas dan harga. Ini hubungannya seperti apa? Apalagi untuk pasar ekspor. Karena sering kali diantaranya pelaku usaha UKM, kalau tahu bayarnya dari luar negeri, harganya langsung dinaikkan Pak Irwan. Nah itu bagaimana komentar Pak Irwan? Jadi harga itu harus kompetitif. Apalagi di pasar Australia, kita tahu produk bukan hanya dari Indonesia. Ada produk Thailand, ada produk Vietnam, ada produk Korea, Taiwan. Jadi very competitive. Kalau kita pasang harga yang tidak kompetitif, ya market lagi yang menentukan. Kalau terlalu mahal, ya dia coba sekali, lalu nggak mau coba lagi. Kualitas juga harus penting. Harus betul-betul dijaga. Seperti itu kira-kira. Jadi betul yang disampaikan Pak Irwan, kuncinya memang bayar sama di mana-mana. Kualitas itu dicari yang terbaik dan harga yang paling kompetitif ya Pak Irwan ya. Karena itu akan dikembalikan lagi ke konsumen. Oke, terima kasih Pak Irwan atas masukannya, atas kedatangannya di Indonesia. Dan harapan kami bisa lebih banyak ekspor atau membeli produk Indonesia dan didistribusikan ke pasar Australia. Makasih Pak Irwan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.